Untuk memperjelas bagaimana nasib kelanjutan pembangunan monorel oleh PT Jakarta Monorel, Memprov DKI menggelar uji publik di Balai Kota DKI Jakarta. Pihak Jakarta Monorel diberikan waktu oleh pemerintah untuk mempresentasikan proyek ini di hadapan publik. Uji publik bergelar untuk melanjutkan proyek konsorsium PT Jakarta Monorel yang terhenti sejak 2007. Uji publik diawali pemaparan Direktur Utama PT Jakarta Monorel, Sukmawati Syukur. Menanggapi pemaparan itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap agar hal-hal yang terlihat mudah atau sederhana jangan dibuat sukar atau rumit. Jokowi juga masih memberikan waktu kepada PT Jakarta Monorel untuk melengkapi dokumen dan melanjutkan proyek pembangunan agar jangan ada kemunduran jadwal pembangunan lagi. Ini sebetulnya kan hanya keputusan politik ya. Dan jangan malah apa itu, kita selalu mempersulit hal-hal yang sebetulnya gampang, yang sebetulnya mudah. Mestinya Bapak Ibu semuanya ada di sini, kalau ada yang sulit itu berikan, saya masukkan agar itu menjadi gampang gitu. Masih ada beberapa dokumen yang saya tunggu yang belum sampai di tangan kita, sehingga belum bisa kita putuskan. Berbagai saran juga dilontarkan dalam uji publik itu, diantaranya soal tarif Monorel. Diusulkan paling mahal tiket Monorel nantinya sebesar 10 ribu rupiah. Tadi, ya rutenya misalnya, sesuai gak dengan demand para komputer situ gitu ya, yang dari Bekasi yang mau diambil ke Cawang, terus juga dari Cububur ke Cawang. Dia visible gak rutenya? Ya trayeknya visible gak? Sesuai dengan demandnya pengguna. Kedua, tarifnya. Ya dia menarik gak tarifnya? Harusnya dia harus lebih murah dibandingkan kalau dia menggunakan kendaraan pribadi. Pembangunan Monorel rencananya akan selama 3,5 tahun dan menghabiskan dana sekitar 7 triliun rupiah. Dana itu berasal dari 30% modal dan 70% pinjaman. Ricatampu Bolon, Kartika Bagus, Jakarta.